Masih bersama saya Ovidian di One Pride Glory. Semenjak tahun 2019 banyak memegang sabuk juara abadi yang harus merelakan gelar championnya berpindah ke fighter lain. Ada Koahong, Mas Hafid, belum lagi yang di tahun 2020 Mas Wardi kalah dari Rama. Bahkan Ramanya juga gantian kalah dan direbut Adi Ruminto. Di kelas light ada nama JK Saragih yang juga harus kehilangan sabuk di tahun lalu dari Angga. Di kelas bantam Kang Gugun mampu merebut sabuk milik Yusuf Susilo. Dan ada juga nih idolanya Andini nih Mas Gunawan yang kalah dari Billy. Nah tahun 2021 kalau Ovid Prediksi ini akan jadi ajang kebangkitan para mantan juara. Bukan gak mungkin loh di bulan Februari mendatang kita akan melihat para mantan juara ini bergerak untuk mendapatkan lagi sabuknya yang kini tengah berpindah tangan. Nah seperti apa prediksi geliat para mantan juara? Yuk kita lihat, check it out. Kembalinya Hafid Nur Maradi ke arena One Pride pada Fight Night 40 lalu menjadi sebuah bukti. Hilangnya sabuk juara tidak serta-merta membuat hilangnya geliat petarung dalam diri seseorang. Kekalahannya dari Aeb Saipuddin yang cukup dramatis memang sempat membuat Hafid terpukul. Tapi fighter berjuluk The Avatar ini tahu betul bagaimana caranya bangkit dari batu sandungan yang memang mewarnai perjalanan seorang petarung. Sampil memukau saat melawan Lamhot Tambunan, Hafid seakan kembali menunjukkan setuan magic yang dimilikinya. Sudah menjadi ciri khas setiap petarungannya, siapapun lawan, jika berada dalam genggamannya maka sebuah kuncian akan menjadi akhir perlawanannya. Kala itu, Kulutin Cok menjadi kuncian yang menghentikan perlawanan Lamhot Tambunan. Bukan hanya Hafid Nurmaradi yang harus merasakan kehilangan sabuk juara. Jawara terlama kelas lightweight, Cekara Saragi pun harus takluk di tangan anggal pertengahan tahun 2020 lalu. Lagi-lagi di Fight Night 40 lalu, Cekara kembali menunjukkan tarinya. Hadapi Agung Maulana yang tentu saja bukan lawan yang mudah, Cekara tidak sedikit pun kesulitan. Gerakan santai namun efektif terbukti menjadi kunci petarungan yang berlangsung hanya dalam beberapa menit. Agung bukannya tidak melakukan perlawanan, namun ledakan power yang dimiliki Cekara memang menjadi momok menakutkan bagi lawan yang harus berada dalam arena bersamanya. Dan Agung harus merasakan tendangan keras yang kerap menjadi serangan andalan seorang Cekara Saragi. Dengan kemenangan ini, Cekara tentu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menebarkan teror kepada fighter yang telah merebus sabuk juaranya. Malam hari ini, bagaimana perasaan untuk pertarungan yang Cekara lewatkan? Silahkan. Ini pertarungan sangat senang sih. Cuman dapatnya yang di leher, bukan yang pinggang. Iya kan? Oke, beri tubuh tangannya luar biasa. Jika Hafid dan Cekas sudah mulai menunjukkan tarinya, beberapa nama besar mulai menebar teror dan tanda bahwa mereka akan kembali ke oktagon. Salah satunya, Rudy Ahong Gunawan. Bukan di dalam arena. Rudy yang lebih dikenal dengan sapaan Ahong ini, secara tegas ia akan kembali menyapa para penggemar One Pride lewat aksinya di Fight Night 41 mendatang. Cedera tangan memang sempat membuat Ahong vakum dalam waktu yang lama. Tapi hasrat untuk bertarung tidak pernah padam. Ini jelas ia katakan saat hari pernikahannya. Jadi siap-siap saja lawan saya. Saya tidak sama seperti yang dulu. Tetapi saya yang baru, dengan tenaga yang baru, dan kekuatan yang penuh. Tangan gue juga sudah balik. Tahun 2021 akan menjadi tahun kembalinya The King of Knockout. Siapakah yang akan menjadi lawan seorang fighter yang selalu menjadi buruan lawan di kelas 77 kg? One Pride MMA bukan hanya berhasil melambungkan nama Rudy Ahong Gunawan. Lelaki kelahiran kota Magetan pun memiliki penggemar fanatik yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Suardi, si Becak Lawu. Meski sudah tidak memiliki sabuk juara, magnet seorang Suardi tidak hilang serta-merta. Rentetan pertarungan yang luar biasa selalu berhasil menjadi buah bibir tersendiri bagi fighter yang memiliki kemampuan kuncian luar biasa. Kembalinya Suardi ke arena tentu sudah dinanti banyak pecinta One Pride. Banyak yang penasaran, kuncian apa lagi yang akan dia ciptakan. Seakan mendapat jawaban, sang Becak Lawu memberi jawaban saat menanggapi kemenangan Adi Manurung dari Rama Supandi. Secara tegas, ia menyatakan Becak Lawu akan selalu ada dan mengincar sabuk yang pernah menjadi miliknya. Buat Bang Adi Ruminto, sahabat saya yang baik, selamat. Anda sudah menjadi raja baru di kelas Flyweight. Tapi jangan terlalu berbangga dulu. Mungkin nasib Anda akan seperti Rama yang cuma mampir doang. Ada saya di sini, kita tunjukkan siapa yang terbaik di kelas Flyweight. The King is Bear. Masih ada satu nama yang di gandang-gandang akan turut mengisi daftar petarungan di Fight Night 41 mendatang. Bukan nama sembarangan, nama yang cukup disegani di kelas Flyweight One Pride MMA. Petarung asal kota Surabaya yang memiliki rekor kemenangan luar biasa. Kunawan Wong Fehu. Kalah cepat dari Billy Pasulatan tidak hanya membuat terkejut seorang gunawan, para penggemar pun seakan tak menyangka. Pemilik sabuk dengan rekor 10 kali tidak terkalahkan harus mengakui kehebatan seorang Billy hanya dalam hitungan menit. Tapi rupanya jiwa kesatria memang dimiliki petarung dengan kemampuan striking luar biasa ini. Rasa kecewa ia buang jauh kembali ke tempat latihan. Dan Fight Night mendatang gunawan menjanjikan sebuah petarungan yang luar biasa.